Intro Begini respon positif media Belanda usai dengar 2 pemain keturunan main di PLVF 2022 Namun sebermanjut mohon klik tombol subscribe nya dulu Agar saya lebih bersemangat untuk mengembangkan channel ini Kalau sudah mari kita simak bersama-sama Proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia Sandy Walls dapat dikatakan hampir rampung Menariknya situasi tersebut lantas mendapatkan sorotan dari publik Eropa Sebagai informasi Sandy Walls merupakan satu dari tiga pemain keturunan Indonesia Yang tengah menjalani proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia Ada pun dua pemain lainnya adalah Jordi Ahmad dan Saini Patinama Ketiganya merupakan rekomendasi langsung dari pelatih kepala timnas Indonesia Sintayong Mereka diproyeksikan untuk menambah kekuatan timnas Indonesia di masa depan Ada pun pemilihan Sandy Walls bukan tanpa alasan kuat Pemain berusia 27 tahun itu tengah memperkuat klub Liga Belgia Kevin Michelin Hal itu membuktikan talentanya di lapangan sangat baik Kini Sandy Walls dan Jordi Ahmad telah memasuk ke tahap akhir dari proses naturalisasi Keduanya tidak lama lagi akan mengambil sumpah ke warga negaraan yang dilangsungkan secara virtual Salah satu milik Belanda lantas menyeroti proses naturalisasi Sandy Mereka berharap para pemain keturunan bisa dimainkan di pelatih 2022 akhir tahun nanti Sebuah mimpi yang menjadi kenyataan bagi Sandy Walls DPR RI secara resmi menyetujui permohonan naturalisasi Langkah selanjutnya adalah pengambilan sumpah dalam pacara resmi kenegaraan Tulis pernyataan dari White Balkran Kamis 22 September 2022 Mudah-mudahan dia bisa tampil di pelatih 2022 pada akhir Desember Dan melakukan debutnya sambungnya kemudian Pecinta sepak bulatan air bisa bernapas lega Karena kudu pemain tinggal mengambil sumpah saja untuk menjadi WNI Sandy dan Jordi diharapkan bisa menjalani debut di pelatih 2022 nanti Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyaksikan video ini Dan jangan lupa, pantau video-video kami yang selanjutnya Terima kasih telah menonton!